Pak Jelop, Membabi Buta Pela PKS, Musni Umar Kena Geprek Warga Dunia Maya Ditulis oleh Ferry Padli dari SeaWorld.com Kami tidak mengambil sikap politik atas kerjasama dengan PKS Koalisi dalam pilpres itu sih urusan teknis Bisa saja partai politik berkoalisi dengan partai apa saja yang sejalan, yang sepaham Tentu PKS sangat menghormati prinsip ini Pendapat-pendapat Pak Musni Umar di media sosial ini memang lebih sering ngawur Tidak mencerminkan sebagai seorang profesor Wajar kalau akhirnya ada yang curiga profesornya gadungan ya Ketika dia bilang gelar profesornya nggak dicatat negara Ada saja netizen yang usil bahwa gelarnya telah tercatat di buku PA212 Musni Umar, Rektor yang bergelar profesor, dokter, SH, MSI, PhD, SMU, SMP, SD, TK Ini sering mengaku sebagai intelektual bahwa sebagai seorang sosiolog Bla 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 Musni ingin dicitrakan sebagai orang cerdas, bertitel banyak, dan berpendidikan Tidak bisa dipungkiri meskipun disebut sebagai partai dakwah Kader PKS banyak juga loh yang munafik Sebagai contoh, mantan presidennya sendiri Yaitu Lutfi Hassan Ishak Malah melakukan korupsi sapi Kemudian, mantan presidennya yang lain Yaitu Tifatul Semiring, ketawan follow akun porno Dan Nur Mahmudi Ismail Yang juga, ekspresiden PKS kedua ditetapkan sebagai tersangka Kasus korupsi proyek pelebaran jalan nangka kecamatan Cimanggis, kota Depok Pada tahun 2018 silam oleh polisi Hanya saja yang sangat disayangkan Hingga saat ini, mantan wali kota Depok itu belum juga ditahan atau dipenjara Padahal, akibat ulahnya tersebut, negara mengalami kerugian hingga 10,7 miliar rupiah Miris melihatnya, partai yang katanya berasal dari gerakan dakwah Tapi tiga pemimpinnya sekaligus bermasalah Itu baru presidennya Belum lagi kadernya Banyak juga yang gak beraklak Seperti masaman barat, ada caleg PKS bernama Al-Huda Mencabuli anak kandungnya sendiri selama 7 tahun berturut-turut Kemudian, di Kuningan, Jawa Barat Ada anggota DPRD dari PKS Mengundurkan diri dari kursi legislatif tersebut Pasca ketawan selingkuh Begitupun dengan salah seorang ukti PKS di Purworejo Ia dipergoki langsung oleh suami dan anaknya Saat selingkuh dengan pria idaman lain Padahal, Doi adalah wakil rakyat lho Yaitu sebagai anggota DPRD Takpelah karena ulahnya tersebut Ia untuk kena pecat partai yang menampung Mardani Alisera itu Di samping itu, jangan lupa Bahwa partai ini dulunya pernah berkhianat Saat SPY berkuasa dulu PKS memutuskan untuk berkoalisi dengan pemerintah Sebagai balas jasa, partai tersebut diberi jatah tiga kursi menteri oleh Om SPY Eh, ketika pemerintah terpaksa membuat kebijakan yang tidak populer Yaitu menaikkan harga BPM PKS seperti tanpa bersalah menusuk SPY dari belakang Dengan menyerang kebijakannya itu Jadi bisa dibilang, PKS ini mau seenaknya saja Kursi menteri mau Tapi mendukung serta membela kebijakan SPY tidak mau Sampai-sampai Paman Anissa Pohan, Ramadan Pohan Gusar banget kali itu Partainya dikianati oleh PKS Nah, ulah kadernya yang gak berakhlak ini pula Serta punya rekam yang buruk Membuat PDIP jauh hari Sudah mewanti-wanti Tidak akan berkoalisi dengan PKS Ya kalau berkoalisi dengan PKS tidak Ujar cekjen PDIP Hasto Krisyanto dengan nada tegas Di samping itu, perbedaan ideologi yang kontras Serta PKS yang kerap membabi buta Menyerang Jokowi juga Membuat PDIP alergi duduk bareng Dengan partai yang berkiblat Kepada ikhwanul muslimin tersebut Jadi bisa dibilang, kedepannya siapa saja capres yang diusung oleh PKS Entah itu Anis atau Novel Bamukmin Sudah bisa dipastikan akan bertarung melawan capres yang diusung Oleh PDIP Tidak berhenti sampai di situ Ada juga loh pihak lain yang menolak bergabung dengan PKS Yaitu Gerakan Pemuda atau GP Ansor Seperti dalam video yang beredar Terlihat ada seorang pria memberikan instruksi Kepada beberapa kader GP Ansor yang lain Untuk tidak masuk PKS Alasannya karena PKS ideologinya sangat berbeda jauh Dengan GP Ansor Silahkan masuk partai manapun Asal jangan masuk PKS Ujar pria yang ada dalam video tersebut Jadas Eh sudah jelas-jelas PKS ditolak dimana-mana Si Musni Umar malah seperti tanpa malu membelanya PKS itu partai yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran Mereka yang masuk neraka paling bawah adalah orang-orang Munafik Ujarnya dengan nada sedikit meyakinkan Tidak pelah rekor Universitas Ibnu Kaldun itu auto kena geprek rame-rame oleh netizen Musni Umar Munafik Ngomongin diri sendiri ya Ujar pemilik akun Twitter At Setiawan Gur Hahaha Memperjuangkan keadilan adalah kebenaran Om Musni sudah makan obat Gayanya om sakit Alzheimer lah Tolong om ke rumah sakit Biar gak tambah akut Saran pemilik akun Twitter At Jesse Deborah Sepertinya si Musni rekor kuplak itu memang hilang ingatan Masa mengatakan PKS memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Kalau partai itu benar memperjuangkan keadilan Gak akan mungkin Lutfi Hasan Ishak Masuk penjara gara-gara memperkaya diri sendiri Dengan melakukan korupsi sapi Dan kalau PKS itu memang memperjuangkan kebenaran Sudah bisa dipastikan gak akan ada tukang nyinyir sekelas Mardani Alisera di sana Orang kayak Musni ini ditunjuk jadi rektor Ambiardah Rusak sudah dunia pendidikan Indonesia akibat ulahnya Bagaimana menurut Anda?